Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, jumpa lagi dengan saya Yudh Sky disini ya Masih lanjutan dari video yang sebelumnya Yang saya menemukan dua buah harta karun Di event cuci gudang salah satu penerbit buku ternama yaitu Gramedia Ya, ini Transformer yang seri 4, Premiere Edition Saya sejujurnya bukan mendengar Transformer versi Movie Karena saya nggak terlalu suka dengan desainnya Sejak seri awal tuh ya, yang terlalu terlihat seperti makhluk hidup Ya, walaupun memang konsep filmnya seperti itu Tapi saya suka yang desain yang versi TV Yang terlihat seperti mekanik banget Atau untuk Transformer terakhir yang Bumblebee itu Itu masih terlihat sangat-sangat mekanik Karena masih menggunakan basis dari desain yang generasi 1 yang di TV Semua yang terlihat di sana adalah versi asli mereka Cuma dibikin lebih modern dan relevan Oke Saya nggak begitu hapal ya Denopods tahu saya yang hapal cuma Grimlock Yaitu yang T-Rack itu Tapi memang dia punya teman yang lain Ada yang seperti Triceratops Itu ada Kemudian yang seperti Throdactyl Yang seperti Kelelawa Raksasa itu Kemudian ada Raptor Kemudian ada apa lagi satu Saya lupa ada lima ya Yang slash ini Kalau dari bentuknya Sepertinya dia Raptor Raptor ya Karena kalau untuk T-Rack sudah diambil oleh Grimlock Dan tentu bentuknya sudah hafalkan kita semua Nah ini Yang saya suka dari ini ya Transformer yang Premiere Edition ini Detilnya Sangat-sangat-sangat detil Saya suka sekali Yang ini yang Premiere Edition ini Sangat-sangat detilnya sekali Dan Dia menggunakan model Apa istilahnya ya Reinterpretasi Reinterpretasi Reimagination Atau apalah saya Saya bingung menemukan katakanannya Tapi intinya adalah Jikakah kita mengikuti perkembangan tentang Dunia Dinosaurus Terserah dari mana Anda percaya Dinosaurus itu ada atau enggak Tapi yang pasti Ada semacam perubahan persepsi Jika misalnya seperti dulu Raptor itu Dia bentuknya itu rata Seperti kadal pada umumnya Tapi pada penelitian terbaru Menyatakan Beberapa dinosaurus Seperti raptor Kemungkinan mereka memiliki Surai Atau seperti katakanlah Bulu Nah jika kita bandingkan Dengan yang versi TV Yang flat rata Dan memang itu terlihat Lebih mekanik Sedangkan yang versi ini Kita lihat Ada semacam surainya juga Jadi menurut saya ini Di update Di update dengan Interpretasi ulang Tentang apa itu Dinosaurus pada saat ini Kita enggak tahu ke depannya ya Terus kemudian nih Lihat Detil wajahnya itu loh Giginya Oke Detil-detil banget Detil Kepalanya Surainya Surainya Kemudian ekornya Ada gripnya disini Dan ini Kelihatan enggak ya Disini plastiknya itu Bukan flat Tapi ada kesan metalik Dan metaliknya itu Kalau saya lihat Dari sisi lainnya juga itu Bukan cet Tapi memang bahannya itu Metalik Yang ini ya Tapi ada juga yang seperti Cet Nah seperti Cet juga seperti ini Warna silver ini adalah Cet Dan ini warna asli plastiknya Ada seperti campuran Metaliknya gitu Kemudian ada juga Bagian Karetnya disini Kalau mungkin Plastiknya dia pakai ABS ya Yang biasa Seperti dipakai di Gundam itu Dipadukan dengan Ini Karet Nah Untuk ekor Untuk sure Dia sangat fleksibel Tapi yang ini karet Ini plastik Ini karet Untuk sure Ini juga Plastik Nah Kemudian Ini jelas lebih detil Dari versi slice Yang di TV Atau generation 1 ya Walaupun tingkat detilnya Juga jelas Berbeda Kemudian Kita langsung aja Ke bagian artikulasinya ya Untuk artikulasi Seperti mainan transformer Pada umumnya Saya juga pernah Punya Lumayan Beberapa kan Karena untuk Mendukung Dari unsur Transformnya itu Maka ada yang dikorbankan Yaitu adalah Artikulasinya Jadi Dia akan Membatasi Bentuk posenya Ini posenya Sangat-sangat terbatas Sekali Kalau menurut Karena untuk Mengejar detilnya Maka ada yang dikorbankan Yaitu artikulasinya Seperti ini Kita lihat Ini tangan Tangan kecilnya ini Tidak bisa gerak lagi Cuma seperti ini Ini pun keingkat terbatas Nah Halo Nah keingkatan seperti ini Kepala Ya seperti ini Bisa mangap Sambil lebar Seperti ini Oke Bisa sedikit Bergerak ke kiri kanan Kepalanya Ekornya Ekornya Paten Seperti ini Kakinya Bisa diputar 350 derajat Kemudian menekuk Segini Tapi kalau keterusan Dia akan Kelihatan Bagian transformnya Ya Ini cuma segini kan Nah segini Ini bisa diputar Bisa melebar Bisa melebar Seperti ini juga Oke Sangat terbatas sekali Untuk tingginya Ya segini mungkin Sekitar Berapa Setinggi Mirip Sekitar Setinggi HG HG Kudam HG ya High grip Sekitar ini Ini versi dinosaurusnya Kalau panjangnya Panjang banget Kalau sampai ekor Dan untungnya Ada ekornya ini Jadinya Untuk dibikin post Bisa terbantu sekali Karena seperti tripod Kemudian Saya akan Perlihatkan Bagaimana cara Berubah Untuk menjadi mode robot Terima kasih telah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau bagi saya pribadi Saya lebih suka Membuatnya berada Dalam mode Dinosaurus Karena apa Pertama Terlihat lebih keren Menurut saya Terus kedua Artikulasinya Lebih menarik Yang Dinosaurus Seperti ini Dia sangat terbatas Tanganya Tidak bisa menekuk Ke dalam Dia cuma kaku Seperti ini Oke Kemudian Kemudian Bagian kakinya Tidak bisa bergerak Lebih jauh lagi Karena ada ini Rumbainya ini Mengganjal 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 Nah Tapi bagian ini aja Yang cukup lumayan Bisa menekuk 90 derajat Nah Cuma ini aja Yang lumayan Bisa ke belakang Kesamping Tapi setiap Kalau mau diangkat Lebih dari ini Rumbainya akan Mengganggu disini Nah Oke Cukup sekian saja ya Denobot Slash Premiere Edition Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh